Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hadid Ad Kreatif Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat video ucapan Selamat Hari Raya atau Lebaran di aplikasi KineMaster Sebelum itu, disini kita harus menyiapkan dulu template atau mentahan untuk editingnya Nanti kalian bisa download di link deskripsi yang ada di bawah ini Di akhir video juga saya akan membagikan template-nya dan bagaimana cara menggunakan template-nya Oke, kalau gitu tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke aplikasi KineMaster-nya Oke, langsung saja hal pertama disini kita bikin proyek baru terlebih dahulu Caranya disini kita bisa pilih menu buat baru Lalu disini untuk aspek rasionya, karena kita akan membuat Untuk story kita pilih yang 9 banding 16 atau yang portrait Selanjutnya kita klik menu berikutnya Sebelumnya disini kita akan setting dulu Kita pilih icon jeruji yang ini Kita pilih penyuntingan Disini kita ubah ke 10 detik Lalu disini kita masukkan background-nya Nah, selanjutnya kita masukkan mentahan yang lainnya dengan cara kita pilih menu lapisan Lalu kita pilih media Disini tinggal kita masukkan aja satu persatu untuk mentahannya Oh iya, sekali lagi nanti untuk mentahannya sudah saya sediakan dengan format PNG atau transparan Nanti kalian tinggal pakai aja Dan untuk template-nya juga nanti saya juga akan sediakan di deskripsi Terima kasih telah menonton! Nah, untuk bagian foto ini Misal kalian yang belum tahu gimana cara menghapus latar belakangnya Untuk videonya kalian bisa cek video yang di atas Lalu selanjutnya disini agar fotonya terlihat di bawah Kita pilih titik tiga yang ada di pojok kiri Lalu kita pilih mundurkan Kita pilih sekali lagi dan kita pilih mundurkan latar Nah, jika semua mentahannya sudah ditambahkan Selanjutnya disini kita akan menganimasikannya Yang pertama disini kita akan menganimasikan mentahan yang pertama Yaitu mentahan yang ini Mentahan lentera Kita langsung aja pilih ke animasi masuk Untuk animasi masuknya disini kita bisa geser ke bawah Dan kita pilih animasi masuk yang ini Dengan durasi satu detik Jika sudah kita bisa klik checklist Selanjutnya kita ke mentahan yang kedua Disini kita bisa klik Dan kita beri animasi masuk yaitu yang pop Yang ini Lanjut disini untuk mentahan yang ketiga Disini kita geser ke 0,5 detik Lalu kita pilih mentahannya Dan kita potong ke kiri Dan kita potong ke kiri kayak gini Lalu disini tinggal kita berikan animasi masuknya Kita berikan animasi masuk yaitu yang ini Jika sudah kita bisa klik checklist Dan kita ke mentahan yang selanjutnya Nah jika sudah kita lanjut lagi Kita geser ke 1,5 detik Dan kita pilih mentahan yang selanjutnya Kita potong lagi ke kiri kayak gini Dan kita berikan animasi masuk yaitu yang Turunkan yang ini Jika sudah kita klik checklist Kalau sudah kita lanjut Kita geser lagi ke 2,5 detik Kita pilih mentahannya Kita potong lagi ke kiri Setelah kita potong Kita berikan animasi masuk lagi Untuk animasi masuknya kita pilih yang tingkat gas Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita geser lagi ke 3,5 detik Dan disini kita tambahkan teks Kita pilih lapisan lalu kita pilih teks Disini kita bisa tuliskan nama kita Kita tuliskan lalu kita pilih Kita bisa ubah fontnya dengan kita klik menu AA Dan tinggal kita pilih font yang kita inginkan Dan selanjutnya disini kita bisa ubah untuk warnanya Dan kita letakkan di tempat yang sudah tersedia Oh iya untuk teksnya disini kita bisa samakan Dengan durasinya Dan kita juga bisa berikan animasi masuk Yaitu animasi masuk yang memudar Nah selanjutnya disini juga kita bisa menambahkan musik atau audio Caranya gampang banget Disini kita pilih menu audio dan kita cari musiknya Jika sudah kita bisa tambahkan musiknya Oke dan ini adalah hasil akhirnya Nah itu tadi hasilnya Dan selanjutnya disini saya akan kasih tau Gimana cara menggunakan template-nya Disini kita bisa kembali dulu Disini langsung aja kita klik menu buat baru Kita scroll ke bawah Kita pilih yang import proyek yang ini Disini tinggal kita cari aja Template yang sudah kita download Kita klik yang ini Kita import dulu Dan otomatis template-nya akan muncul Dan buat kalian yang males ngedit Kalian bisa download aja template-nya di deskripsi Dan nanti kalian tinggal ubah-ubah aja Seperti teks, foto, dan lainnya Nah itu tadi sekilas mengenai bagaimana menggunakan template Yang nantinya bisa kalian download di deskripsi Kita kembali Disini jangan lupa proyek tadi Kita bisa save ke galeri Caranya disini Kita pilih menu share yang ada di kanan atas Lalu disini kita bisa klik simpan Dan kita tunggu hingga prosesnya selesai Nah jadi segitu aja dulu untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah menonton Semoga video tadi bisa bermanfaat Dan channel ini juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Dan kalau gitu Kita akan bertemu lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton